Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Karena Review Gadget mau sebuah unboxing Sebuah smartphone dari Realme Jadi ini adalah Realme C20 Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan unboxingnya Dan kita akan lihat detail spesifikasi dari smartphone ini Dan apakah smartphone ini worth it untuk kalian beli atau tidak Kita akan tunjukkan sekilas dari sisi spesifikasi Sensor, multitask, dan apakah memang oke atau tidak Sisa storage-nya berapa Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Aktifkan loncengnya dan follow sosial media Review Gadget ya guys Jadi mari kita lakukan unboxing dari Realme C20 ini Oke guys, ini dia adalah Realme C20 Dimana HP ini saat ini harganya sudah turun ke 1,2 jutaan Dan dia yang menarik itu dia menggunakan prosesor Mediatek G35 Terus dia punya RAM 2GB, Interestory sebesar 32GB Terus disini 5000 mAh baterainya 6,5 inch ya layarnya kita sambil buka aja Kita mau tahu untuk kelengkapannya Nanti kita juga akan cek sensor-sensornya seperti apa Apakah worth it nggak sih untuk beli Realme di harga 1,2 jutaan Dimana banyak banget sih kompetitornya di harga segini Bahkan ada yang jual RAM sampai 6GB Nah, cuma kita kan nggak tahu nih spesifikasi detailnya seperti apa Nah, karena itu kita penasaran banget sih Ini yang Realme ini kayak gimana sih Apakah worth it atau tidak untuk kita beli Kita sambil buka saja Ini didorong ya guys Jadi ini masih baru fresh banget Kita tadi baru beli sendiri Hai, welcome to Realme family Disini kita dapat apa Kita mau lihat Kita dapat Apakah kita dapat casing Oh, tidak Kita dapatnya kitab-kitab Kita dapat sim card ejector Terus kita akan lihat disini ada apa lagi Disini ada HP-nya Terus disini Kalau kalian lihat kita dapat kepala charger Disini kepala chargernya Ini adalah berapa volt Disini Nggak ada keterangan Oh, ini, sorry guys Dia di 10W ya guys Jadi kalau misalnya kalian lihat ini Dia di 10W disini Chargernya Terus disini kita dapat Kabel data Kabel datanya Masih menggunakan micro USB ya guys Jadi wajar lah ya guys Masih harga di 1,2 juta Kita bereskan terlebih dahulu Habis itu kita akan fokus ke HP-nya Sebentar ya guys Oke guys Kita akan buka HP-nya Ini masih baru ya Baru datang Baru fresh Dan ini warna birunya Cakep sih guys warna birunya Ini kayak biru-biru muda Terus kita mau lihat disini Ada tombol volume up, volume down Terus disini ada tombol power Terus disini Sebelah sini ada SIM tray Kita nanti buka ya Bagian atas nggak ada apa-apa Nggak ada microphone juga nggak ada Bagian bawah Ada port micro USB Terus ada jack 3,5mm Ada speaker Eh, nggak bukan speaker ini Kayak microphone deh Terus disini speakernya di belakang Terus kita mau lihat untuk Apa namanya SIM cardnya gimana Jadi untuk SIM cardnya Ya, 2 plus 1 ya guys Jadi kalian nggak perlu khawatir Kita bisa pakai dual SIM Kita akan nyalakan Kita akan nyalakan Oh ya, ini juga Sudah dapat screen card bawaan Jadi kalian nggak perlu Beli screen card lagi Jadi ini sudah ada screen card bawaannya Dan sekilas ini Baterai-baterainya Kameranya cuma satu ya guys Jadi ini cuma flash Kamera sama tulisan AI Jadi AI camera Jadi ya kurang lebih seperti itu Jangan tertipu aja sih Ini modelnya kayak model triple camera gitu ya Tapi sebenarnya cuma satu kameranya Setelah saya 8MP ya kamera belakangnya Nanti kita akan lihat detail spesifikasinya Setelah kita setup Saya setup terlebih dahulu ya guys Sebentar ya guys Oke guys Kita sudah selesai setup Untuk HP Realme C20 Kita sudah masukkan Google account Dan kita belum install aplikasi apapun Dan dari 32GB storage Dia sudah kepake 13,3GB Jadi lumayan sih guys Mungkin sekitar 18GB-an doang Sisa buat kita pake Jadi ya mungkin kalian perlu tau itu Jadi ini kita baru di awal Terus abis itu Ini kita mau lihat lagi Tentang ponselnya Jadi ini tentang ponsel Kita mau lihat untuk tentang ponsel Disini dia menggunakan Android versi 10 Versi UI-nya Realme versi 1.0 Ini dia sisanya 18,8GB storage-nya Terus kurang lebih seperti itu aja ya guys Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu Untuk mendetailkan spesifikasi yang ada di HP ini Sebentar ya guys Oke guys Kita sudah install beberapa aplikasi Untuk melihat detail spesifikasinya Terus saya tadi lupa bilang Untuk bloatware kalian dapatkan Itu cukup banyak ya guys Jadi ada Disini ada WPS Ada Booking Ada Agoda Ada Linkin Ada Facebook Baca Plus Lazada JT Express TikTok PUBG Twitter Whatsapp Nah itu aplikasi yang sudah di install Secara default ketika kita Pake HP Realme Dan disini juga ada Hot Game Disini saya juga kayaknya aplikasi juga itu Terus kita buka aja dari AIDA64 terlebih dahulu Untuk lihat sistemnya terlebih dahulu Kita mau lihat untuk detailnya Disini dia menggunakan RAM-nya 2GB LPDDR4X Nice RAM-nya dari 2GB Dia tersedianya 640MB Terus sisa storage-nya dari 32GB Itu yang bener-bener real Sisanya itu 19,99GB Sedangkan yang kita bisa pake itu di 16,94GB Terus untuk Bluetooth versinya 5.1 Ini keren banget sih guys Bluetooth versi 5.1 di HP 1,2 juta Itu wow banget sih guys Terus CPU-nya Kita bisa lihat disini Dia menggunakan Mediatek G35 Dan ini nice G35 itu menurut saya sih lumayan oke Layarnya dia menggunakan IPS 6,5 inch Dengan resolusi HD+, Dan ini 60Hz Ya wajar lah ya guys Karena kan dia HP 1 jutaan ya guys Terus untuk baterainya Disini kedeteksi 5000mAh Terus untuk kameranya disini Kalau misalnya kalian lihat Ini kamera belakangnya 8MP Kamera depannya 5MP Jadi kamera belakang 8MP Kamera depan 5MP Terus kita mau lihat sensor boxnya terlebih dahulu Wow Ini sensor boxnya keren banget sih guys Realme C20 lengkap sih guys Ini sensor cahayanya Beneran sensor cahaya Terus Gyroscope-nya disini dia pake Oh virtual sih guys Gyroscope-nya sih sudah seneng Tadi pake Nah saya pikir gyroscope-nya hardware Ternyata virtual Tapi ya lumayan lah Ada virtualnya ya Meskipun sebenarnya Nggak terlalu itu Tapi ini orientation-nya ada Sensor magnetiknya ada Nice Ini kalau pake google maps Harusnya oke Terus kita mau lihat Untuk multitouch-nya Jadi kita coba aja Multitouch-nya Oke maksimal 10 multitouch ya guys Terus saya tadi tambahkan sedikit Bahwa disini dia Apa namanya Nggak ada fitur security Jadi nggak ada fingerprint Nggak ada Ada face unlock sih Kayaknya itu masih belum set up Itu dia tadi Untuk detail spesifikasinya Kurang lebih seperti itu ya guys Jadi nggak ada tambahan lagi Kita sudahin untuk video ini Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Soal HP ini Silahkan tulis Mendapatkan komentar Nanti kita juga akan Test gaming Dan kita juga nanti Akan lakukan reviewnya Jadi pastikan kalian Subscribe dulu ya guys Oke guys Sampai ketemu di video selanjutnya guys Bye 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 bye